Intro Mahkamah Konstitusi pada sidang sesi keempat menggelar sidang untuk berkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Belu yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Willy Broduselai dan JT OC Luan di ruang sidang panel MK selasa 26 Januari 2021. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dan didampingi oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Eninur Baningsi pemohon melalui kuasa hukumnya Novan Erwin mengatakan adanya pengurangan suara pemohon untuk suara pihak terkait pasangan calon nomor urut 2 secara masif serta adanya pemilih tambahan dari kabupaten lain serta adanya mobilisasi massa dan pemilih lebih dari satu kali Selain itu adanya perbedaan hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh saksi pemohon dengan pihak termohon sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah suara pemohon Semua pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke bawah selu namun tidak dihiraukan Oleh karena itu pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU serta melakukan penghitungan suara ulang pada pemilihan Bupati Belu Sementara pasangan calon nomor urut 5 Rizal Zamzami Yogi Susilo dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Indra Girihulu melalui kuasa hukumnya Saud Maruli Tua Manik mengatakan bahwa adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh termohon KPU dan pihak terkait pasangan calon nomor urut 2 Rezita Mailani selaku istri dari Bupati Indra Girihulu sehingga mendapatkan suara terbanyak Pelanggaran tersebut ini adanya manipulasi data pengguna surat suara adanya pemilih terdaftar namun hak pilihnya digunakan oleh pemilih lain di beberapa kecamatan serta adanya penyobaikan surat suara oleh petugas KPPS sebanyak 36 lembar Selain itu adanya keterlibatan ASN dan kepala desa se Indra Girihulu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Kemudian adanya pemanfaatan program pemerintah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Dengan demikian pemohon meminta kepada mahkamah untuk membatalkan hasil rekapitulasi dan penetapan pasangan calon oleh KPU Indra Girihulu Selain itu pemohon meminta kepada MK untuk melakukan penghitungan suara ulang di tujuh kecamatan yang terdapat pelanggaran yakni kecamatan Rengat, Pasir Penyuh, Peranap, Seberida, Batang Venaku, Batang Gansal, dan Rakit Kulim Tanpa mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Rezita Meilani Yopi dan Junaidi Rahmat Sidang lanjutan akan digelar pada hari Selasa 2 Februari 2021 Dengan agenda mendengarkan jawaban bawaslu, keterangan dari pihak termohon KPU dan pihak terkait Panjarawan, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan